Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara mendownload citra satelit di aplikasi SGI CS Sistem Informasi Geografi Citra Satelit Jadi untuk mendownload citra ini kita menggunakan beberapa aplikasi Yang pertama browser Browser ini untuk mengakses server CQwatch atau aplikasi citra satelitnya Yang kedua kita memerlukan aplikasi ArcGIS Yang ketiga kita memerlukan aplikasi GlobalMaper untuk meng-convert Jadi yang pertama kita buka browser Saya disini menggunakan Chrome Google Chrome Jadi setelah itu kita masuk ke servernya Yaitu CQwatch Nah ini CQwatch Untuk linknya bisa dihubungi saya Jika tampilan loginnya seperti ini Kita masukkan username dan password Setelah itu di klik Akan muncul di tampilan seperti ini Inilah citra satelit Ini citra satelit ini memerlukan koneksi internet Untuk proses datanya Jadi tergantung koneksi internet di wilayah Anda Seberapa kuat dan seberapa kencang Jadi jika semakin kuat semakin kencang Ini proses datanya akan lebih cepat Karena disini Menggunakan sebagian besar Kesuksesan dari aplikasi ini Menggunakan jaringan Jika jaringan Anda di daerah Anda bermasalah Atau lag Ya proses ini juga akan lambat Jadi proses selanjutnya Kita dulu pengenalan Pengenalan layar Apa yang akan di download Nah kita lihat pada ini Pojok kanan atas Jadi disini adalah layar vivid Apa itu layar vivid? Layar vivid itu adalah Layar atau citra satelit Yang bersih Tanpa awan Ada sih awannya Tapi agak kurang gitu Vivid ini Sortirannya Area ini Walaupun waktunya agak lama Tapi memiliki tingkat Kecerahan yang bagus Jadi dalam beberapa Pengambilan Portret udara itu Ini dipilih Di vivid ini disortir Yang bagus Diambil Yang berawan Atau Viewnya kurang bagus Di ini lagi Jadi update detailnya Agak kurang Berbeda dengan Ini Kita klik aja vivid Kita ubah jadi Secure streaming Secure stream Apa itu Secure stream? Atau apa itu SW? Saya singkat disini SW Apa itu SW? SW itu adalah Tampilan Tampilan yang paling terbaru Pada suatu area tersebut Jadi misalnya area ini Ini tampilan terbarunya ini Di yang SW ini Ini tampilan terbaru Pada suatu daerah Jadi walaupun ada awan Walaupun ada apa Ya tetap Terbaru sekian gitu Tapi ada juga opsi Untuk Dipilih Kapan Ya ini 2020 Bulan 6 tanggal 27 Nah ini terbaru Kalau vivid itu Yang cerah Walaupun enggak terbaru Tapi cerah gitu Ini bagus Ini lah perbedaanya Misalnya Saya mencoba Mengambil citra satelit vivid Misalnya saya klik disini Layarnya Saya pilih vivid Vivid Coba Ini kan sudah vivid ini Sudah vivid Setelah itu Saya klik Use with Pada atas Use with Tampil ini Use with Kita klik saja Use with Setelah di klik use with Pilih web service Web service Kita klik Setelah itu ada muncul beberapa pilihan Yaitu WMS WMTS WFS TMS Nah kita pilih WMTS Kita klik Setelah terselek Kita Ctrl C Atau di copy Klik kanan boleh Copy Setelah itu Kita masuk ke Arjis Nah disinilah kita download Jadi Kenapa kita buka Arjis Yaitu Web service ini Kita konekkan Sequence ini Layar ini Kita konekkan ke Arjis Nah tampilan Arjis kayak gini Tampilan awalnya Kita close aja Nah ini tampilan awalnya Tampilan barunya Tampilan barunya kan kayak gini Kosong putih Jadi untuk menampilkan Apa saja yang perlu Yang digunakan untuk menonload Kita perlu Art katalog Atau katalog Nah untuk mengakses katalog ini Jika tidak ada disini kan Misalnya tidak ada disini Untuk mengakses katalognya itu disini Ya warna kuning ini Di atas Pilih-pilih atas Ada namanya katalog Nah kita klik aja Agar muncul disini Katalog Tampilan awalnya kan pasti begini Di setiap Arjis baru gitu Nah kamu juga gini Baru Nah kita pilih Gis server Gis server Kita klik tendala tambah Nah bisa saya close dulu ini kan Sebagai pembelajaran Nah akan muncul ini Kan kita pilih tadi Di Ininya WMTS Nah kita pilih juga Di Arjis WMTS Ini Ada deh WMTS server Jadi sama gitu WMTS disini WMTS juga disini Kita klik dua kali Di url ini Kita masukkan Yang di copy tadi Ctrl V Inilah dia Url yang tadi Di copy Dari sini loh Ini Kita copy ini Apakah ini Ini adalah Url Server Dari layar ini Layar vivid ini Kita masuk kesini Selanjutnya kita Ini kita get layer Apa itu get layer Get layer itu Untuk mendapatkan Citra Dari server tersebut Kita get layer Kita get layer Tapi muncul username dan password Ya sama Karena server itu Diproteksi oleh username dan password Seperti pada tampilan awal tadi Pilihan login Kita akan masukkan Username dan password Sama disini Untuk mengakses Arjis juga Perlu akses Username dan password kita Untuk Mengget Atau mendapatkan layer Dari Aplikasi sekurit tersebut Username Surname Masukkan username Masukkan passwordnya Copy copy aja Cintang tanda save Oke Setelah itu Akan muncul ini Inilah layar-layar Yang telah diambil Tadi Dget Ini dia Ini layar-layarnya Setelah itu di klik oke Kita klik oke Akan muncul Pilihan baru disini Inilah dia Vivid kita Layar kita Ini Untuk memudahkan Dalam mengidentifikasinya Kita klik kanan Prename Tulis aja disitu Vivid Vivid Enter Terusnya dibedakan Oh ini Vivid Ini Vivid Ini belum terkonek ke internet Karena masih Ada globe Terus tanda silang merah Kita klik aja dua kali Setelah di klik dua kali Ini tanda terhubung di internet Pastikan internet anda Ada gitu Klik tanda plus Set Klik tanda plus Ada muncul dua pilihan disini Ada digital globe Imagery Ada digital globe The trend 3D Tail service Kita pilih Digital globe Imagery Tail service Imagery Dari sebawah Imagery Kita ambil Kita klik tahan kiri Tahan kiri Kita seret Ke layar Set Inilah kita telah mendapatkan Citar Setelit Yang terkonek Jadi Arjis ini Tetap terkonek di internet Jadi misalnya Kita tidak terhubung di internet Kita tidak terhubung di internet Berarti kita tidak dapat Menurut citranya Setelah itu Kita masuk ke Layout view Apa itu layout view? Itu layout view Untuk Mendapatkan citra Atau Untuk mengedit Layout Layout Yang telah Jadi ini kan Ini namanya data view Data view Data view ini Untuk mengolah Mengolah data Setelah itu Kita masuk ke layout view Apa itu layout view? Layout view itu adalah Tampilan layout Tampilan finishing gitu Dari data view Cara asetnya di sini Data view In layout view Tampilan ini adalah kertasnya Ini adalah kertas Dari Ini adalah kertas Dari Apa Dari RG situ Ini Pertama kita Selanjutnya kita Mengatur Tinggi dan pendeknya Kertas Dengan cara File Pack and print Setup Kita bisa pilih di sini Ada sesuai papernya Ada kita bisa custom Di ancentang ini Ancentang Terus kita custom Misalnya saya pilih 300 x 300 Berarti saya pilih di sini 3 meter x 3 meter Layar saya 3 meter x 3 meter Nah disini Tapi karena Saya menggunakan Printer A3 Misalnya file Pimpersutup A3 A3 Oke Ini A3 Ini layar A3 ini Seperti ini Kertas A3 seperti ini Setelah itu Saya masukkan AOI Apa itu AOI Area of Interance Entah itu Sebuah titik Entah itu Polygon Jadi titik atau Polygon ini Harus memiliki Koordinat Nah gitu Harus memiliki Koordinat Contohnya Saya Masukkan Ini Index Merdeka SHP Ntar Pause Ini sudah ada Ini kita Matikan dulu Sebelum kita Zoom layar Kita matikan dulu Ini Digital Apa Ceter ini Kita matikan dulu Klik kanan Zoom to layar Ini dia Ini namanya AOI ini Terserah itu Entah itu berupa titik Entah itu berupa Polygon Yang penting Dia memiliki Koordinat Inilah dia Merdeka Misalnya Saya mau download Ini Misalnya saya Mau download Ini kan Disini Ini saya download Perbesar Ini saya download Kan Tinggal klik Kanan Data Export data This layer Misalnya disini Jadi apa ya Misalnya Contoh 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 Save Dis Oke Yes Itu kita Matikan aja Ini Nah Kalau mendapatkan Kayanya Saitu kita Zoom to layar Lagi Oke Kanan Zoom to layar Ini Kertasnya Di Vulkan dulu Nah Jadi Kertas ini Ini kertasnya Ini kertasnya Ini 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 datanya Rota frame Inilah dia AOI nya AOI ini Seperti ini AOI nya Jadi tanpa AOI Kita gak tau Yang mana gitu Nah Misalnya Saya hollow Saya transparasikan Transparan Soalnya itu Saya hidupkan ini Saya hidupkan Setelah saya hidupkan Ini Sela Sintang ini Akan hidup Akan hidup Citranya Dan menampilkan Di area sini Akan menampilkan Citar di area sini So Nah Ini lagi loading Jika Glob nya berputar Seperti ini Berarti lagi loading Proses data Nah Ini Seperti ini Inilah citranya Citra setelitnya Disini Contohnya Contohnya Saya mau Menonload Monas Oh saya mau Menonload Monas Berarti Saya harus Memerlukan AOI Monas Itu dimana Saya telah siapkan Disini Terus Di Video selanjutnya Saya akan Juga Mengajarkan Cara Mendapatkan AOI Atau Cara Misalnya Daerah ini Oh daerah saya Saya ingin Mendapatkan AOI nya Bagaimana caranya Di video selanjutnya Saya akan Jelaskan Di Close Aja Di Monas Disumtul Layar Ingat Catatan Penting Sebelum Disumtul Layar Itu Kita Mantikan Cintangnya Dulu Matikan Dulu Petanya Baru Kita Sumtul Layar Kenapa Kenapa Kita Ancentang Dulu Supaya Proses Rendering Itu Proses Datanya Itu Agak Tidak Terlalu Lama Di Ini 2 kali Follow Oke Jadi Monas Disini Mau Tau Kenapa Monas Disini Karena Ini AOI Dari Monas Coba Kita Hidupkan Cintang Lagi Proses Data Kita Tunggu 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 Ini Inilah AOI Monas Betul Kan Ini Monas Oh Saya Ingin Menulis Citra Monas Gimana Caranya Download Setelah Kita Get Layarnya Kita Langsung File Export Map Misalnya Saya Taruh Di Eko Aja Tunggu Tunggu Monas PDF Save Oke Tunggu Ah Setelah Proses Export Selesai Kita Masuk Ke File Tunggu 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 Monas PDF Jadi Tunggu 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 Sudah Dalam Bentuk PDF Ini Coba Kita Zoom Monas Itu Seperti Ini Coba kita print Seperti apa Gitu hasilnya Print Oke Kita tunggu Jadi Jadi Bagi anggota penataran Kemarin Untuk SGJS nya kan Telah diprogram itu Satu carvac Untuk 1 mlp Itu kan 50.000 Itu telah disetting Yang telah dibagikan itu telah disetting Berapa ukuran pas nya Kalau gak salah itu 9.500 deh Itu gak perlu diatur Pack and print setup nya lagi Kita gak perlu diatur lagi Kita tinggal Kayak tadi Gak perlu diatur langsung aja Aoi nya mana Index nya mana Di kanan Zoom to layer index nya Gitu aja Langsung Terima kasih telah menonton